untuk di grup D memang sama nih udah OTW game yang kedua tapi untuk di grup B dan grup C masih saling menunggu juga untuk melaju ke babak selanjutnya karena masih belum ada yang menang dari game yang pertamanya tapi move on juga untuk game yang kedua karena sekarang Chou wow langsung di target sekarang dari timnas Mesir karena emang kita tau lah karakter bagaimana permainan Chou dari Keyboy yang dimana dia bisa invade dari early game dan itu tentunya akan sangat-sangat mengunggulkan dan emang udah jadi karakter kali ya dari timnas Indonesia yang emang suka bermain dari early game dan agresif tentunya sebagai powerhouse juga dari timnas Indonesia Puvius juga ditutup untuk look karena seperti kita tau ya Puvius ini sangat-sangat mudah untuk dikombokan apalagi ketika berada di second pick dikombokan dengan Matilda itu bakal jauh lebih dinamis dan permainan dari Puvius ini juga sangat sulit untuk di takedown kecuali kalau emang early-nya Vale dan Turtle 1 gak dapet level 4 itu udah absolut banget Puviusnya gak bakal online ya dan kita bahas lagi untuk banding ketiga dari timnas Mesir nih yang tadi sempat kita mention juga Matilda yang ternyata malah diantisipasi oleh timnas Mesir nih mereka punya pilihan itu untuk menghilangkan Matilda atau mau coba menggunakan Matilda di pick awal meskipun kita udah liat di match sebelumnya dimana ketika Matilda yang muncul dijawab langsung dengan Alva dan juga Puvius ya untuk diambil oleh tim lawannya gitu dan kita liat juga disini untuk Alva ternyata yang menjadi last banning dari timnas Indonesia pick pertama dari timnas Mesir apa yang terbuka ada Suyo disana dan apakah Suyo kembali akan digunakan nih oleh teman-teman dari timnas Mesir ternyata chip yang terlepas first pick apakah ini menjadi pick yang mahal untuk timnas Mesir nih Profesor fun fact sedikit ya mungkin untuk Bung Radit dan juga teman-teman yang lagi pernah nonton juga sebenarnya ini bukan pertama kalinya timnas Indonesia melepaskan chip karena di match winner sebelumnya dimana ketika timnas Indonesia itu ketemu sama timnas Saudi Arabia mereka melepaskan chip juga tapi ngerespon dengan adanya pick terhadap dari Carmilla gitu loh jadi bisa dibilang mereka tuh mencoba untuk ngelawan untuk chipnya cuma kali ini yang aku pertanyakan Suyo kayaknya dibiarkan begitu saja untuk sekarang chip Suyo dua hero yang menurutku lumayan oke loh untuk di patch sekarang Bung Radit wah itu dia ya sejauh ini aku liat ya lagi-lagi dengan Hilda yang kembali digunakan oleh Luke dan Sans yang akan menggunakan Eve memang satu hero yang dipilih ini baik banget untuk bisa meng-counter adanya 5 man moves dari teman-teman Egypt juga tapi somehow Suyo di game kedua ini gak jadi hero yang mahal karena terlihat langsung Joy yang diambil oleh teman-teman dari timnas Mesir bersatu dengan Luoi apakah dua pengontrol map ini yang akan membuat timnas kita kebingungan nih Prof karena Luoi sama chip wah dua kombinasi hero yang bisa megangin map banget nih aku merasa kayaknya ini bakal jadi di Battle of Macro ya karena timnas Egypt terlihat kayak mereka pengen bener-bener kuat banget dari segi kendali mapnya terlihat ada Luoi yang dimana bisa nge-backup chipnya juga chipnya bisa bermain dengan Y-Walk tapi aku penasaran sama responnya aja sih kayak persiapan apa yang nanti disiapkan oleh timnas Indonesia ketika nanti mereka akan berhadapan dengan duo teleportation kali ini dan ternyata Harith mereka ingin memenangkan match up dari gold plane-nya dan Harith ini juga merupakan jawaban yang paling oke nih kalau misalkan berhadapan sama Joy karena kita tahu sendiri ya Chrono Dash shieldnya itu bisa menutup betapa tingginya burst damage dari electrifying beatsnya Joy cuma menurutku disini yang udah terlihat ya berarti Joynya gak bakal ada kombinasi bareng sama Angela nih Bung Radit karena emang dari awal udah terlihat banget Luoi mid lane chipnya Roamer berarti untuk timnas Indonesia akan berfokus kepada XP lane atau bahkan gold laner yang nanti bisa mengganggu atau bisa dibilang akan merepotkan untuk late gamenya Harith karena seperti yang kita tahu lah Harith ini kuat banget untuk early sampai dengan mid game tapi kalau udah late game dia tuh kadang ketemu beberapa hero agak sedikit kesulitan termasuk Moskov aku juga cukup setuju disini dan band Carmilla ini menjadi jawaban karena ada referensinya juga ketika Carmilla pernah dibawakan oleh Keyboy di ISF ini juga ketika berhadapan dengan timnas dari Saudi Arabia itu bener-bener jadi jawaban atas chip ya walaupun mungkin gamenya bisa dibilang kena comeback ya tapi setidaknya emang chip ini kerepotan kalau melawan Carmilla dan satu lagi Tigreal kalau boleh disuggest ya oke tapi masalahnya tadi kan kita udah bahas nih dengan chip yang terlepas Carmilla apakah gak semahal itu untuk dipik di atas nih karena sekarang dengan Carmilla yang udah masuk ke fase banning kira-kira jawaban semakin menipis untuk timnas Indonesia berhadapan dengan dua hero yang bisa mengontrol map tadi ya Luoi dan juga Chip nih Tigreal mungkin masih ada tapi apabila Tigreal masuk ke dalam fase banning juga melihatkan bahwa ada empat hero Kibo yang memang diantisipasi sama timnas Mesir mereka sadar banget memang power dari Kibo yang kadang bisa memberikan momentum yang sangat baik untuk timnas Indonesia ini bakal jadi PR untuk timnas Mesir so better apakah Tigreal yang kembali menjadi pilihan hero banning untuk timnas Mesir di ban kelima mereka namun aku bisa bilang dengan Bruno yang dihilangkan dari timnas Indonesia jujur aku masih kepikiran sih apakah cloud bisa dibawakan juga oleh timnas Mesir nih karena mereka bakal melengkapi banget untuk map kontrolnya dengan cloud yang bisa disinergikan dengan Luoi yang dikirim ke landing jauh gitu dan sekarang last banningnya ternyata bukan karena Tigreal tapi Khalid yang sempat early game tadi megangin banget juga timnas Mesir dari seorang Kibo ini tapi ya Tigreal langsung diambil ke atau masih mau coba cari yang lain nih bro kalau mau cari yang lain mungkin boleh gatot kaca kali ya Bung Radit ya disini emang masih open juga cuma permasalahnya kenapa aku tidak terlalu suka gatot kaca di draft ini karena lawannya kebetulan Joy dan Luoi Luoi ini kayak gampang gitu loh untuk menyentuh gatot kaca tapi gatot kacanya susah untuk menjangkau Luoi dan respon dari Alvo sepertinya akan menuju ke Akai kembali karena seperti kita tahu ya kalau misalkan implosion itu digunakan hmm tiba-tiba bisa dibuyarin gara-gara ada heavy spin dan itu mungkin yang dicari sama timnas Egypt sekarang apalagi dalam keadaan dimana portal dari chip ini bisa direspon dengan cepat kalau misalkan emang nanti Luoi dan Joynya juga bisa connect cepat gitu loh sama chipnya cuma jujur aku merasa mereka butuh banget gold laner yang mandiri tapi bisa join team fight juga kalau emang mereka mau Lunox mereka semua full of magic jadi kayaknya gak terlalu bijak menurutku cuma kalau misalkan eee butuh fisikal nah itu dia mereka butuh banget yang bisa connect cepat tapi punya rotasi cepat juga gitu loh ya itu adalah cloud dan takutnya nanti Blazing Duetnya ini bakal menjadi kendala juga nih kalau seandainya dari Harithnya yang kekunci sama Akainya Alvo oke dan yang tadi aku bahas ya cloud ini sinergia jalan banget dengan Luoi dimana map control dipegang banget sama timnas Mesir loh mereka bawa chip yang bisa ngebuka dengan shortcutnya di version dari Luoi dan juga combo dari battle mirror image dan juga di version itu bakal ngerepotin banget pasti untuk timnas Indonesia apabila mereka dalam losing conditions ya karena lagi-lagi pasti satu landing jauh bisa ditugaskan cloudnya untuk dikirim untuk fast clear dan langsung balik lagi ke dalam area team fight kalau misalkan dikasih kenapa enggak gitu loh Bung Radit karena kebetulan Suyo nya juga di open jadi yaudah untuk saat ini timnas Indonesia akan bermain dengan Suyo di match point melawan timnas Mesir Egypt yang baru saja kecurian satu point early invade lagi-lagi terjadi dynamic duo double trouble dari Luke dan juga Kibo yang mencoba untuk langsung engage karena Kenji untungnya masih ada Rhythm of Joy untuk kabur wah ini sangat fatal pastinya untuk Kenji mengingat dia ngebuang 30 detik waktu dia untuk segera rotasi ke arah orange buff dan sekarang waktu yang tepat sebenarnya untuk Albert di level 3 nya mulai coba untuk invade sedikit demi sedikit over lagi karena yang pasti dari power clear Eve ini enak banget untuk bisa megangin Luoyi agar Luoyi nya gak terlalu bisa bebas gerak kemana-mana pun sebelum level 4 nantinya dan sepertinya Kibo masih belum puas untuk mendorong dengan second hammer nya Kenji di menit pertama tadi sekarang juga pressure terlihat di area reverse sana Kibo yang lagi-lagi mengganggu pergerakan dari Maro membuat Albert bisa masuk ke arah Skelly Zard dari Tinas Mesir dari bagian bawah lihat gimana Luoyi double trouble kembali lagi muncul memberikan pressure di area orange buff dan Maro pun bisa dieksekusi oleh Albert hampir aja satu hit terakhir bisa menusuk pertahanan dari seorang Maro tapi di sisi lain dan juga Luke masih selamat setelah mereka memiliki gangguan ke arah Kenji nih bro oke ada sedikit perbedaan ya dari start turtle nya yang tentunya tadi sempat kita lihat di bagian bottom lane itu kan turtle bakal up nanti di menit yang kedua Albert itu start dari purple buff karena dia tahu kalau misalkan dia bisa mendapatkan level yang kelima dengan kemenangan early game seperti ini tapi kalau misalkan kita melihat start nya dari Kenji itu ada di bagian top lane buff jadi yang aku lihat emang kayaknya Kenji butuh rotasi lebih lama butuh timing lebih lama untuk bisa mendapatkan kembali purple buff nya sementara untuk sekarang Albert ternyata langsung start dead turtle 4 orang langsung connect dari tim nasi Indonesia yup mereka mencoba untuk memegang kembali Kenji ter eksekusi kenal up effect dari sacred hammer dan juga reward perpositions yang dibuka oleh Sans membuahkan 1 point kill yang cukup mahal karena Kenji memang kiboy terjepit dengan heavy spin dan kembali ada tertalan di kantongnya oleh tim nasi Indonesia alfo di sisi lain satu hitter Ryan power of wonders look berhasil selamat juga dari jangkauan duality joki dan bahkan kali ini lihat gimana Sans bisa untuk memberikan pokingan terus menerus Kenji datang kembali dengan satu flicker Sans pun menghindar dari jangkauan actifying beats Kenji dan sekarang kembali menuju ke arah purple buff nya dengan sama-sama menuju ke arah purple buff ini kedua tim akan bertemu kembali di area bawah kah Profesor wah jujur kalau kita ngomongin soal pertemuan di area bottom lane ya kayaknya Albert gak boleh sih untuk melakukan invade sendirian inget alfo disini punya heavy spin juga yang ditakutkan adalah timing dari ultimate nya ready dan Albert gak punya backup yang cukup untuk melakukan counter yen tapi kiboy di mid lane wow implosion flicker timing yang tepat joki pun gak bisa diselamatkan memang ada satu momentum yang coba diinisiasikan oleh tim nasi Mesir tapi gak ada yang masuk kesana shortcut yang masih belum ada follow up nya justru malah membuat maro dikejar kembali oleh kiboy tapi masalahnya kali ini ada kenji yang memantau sedikit demi sedikit setelah fair battle selesai dia mencoba untuk memberikan pokoknya damage balasan ke arah temen-temen dari tim nasi Indonesia tapi sama di bagian tengah joki ini bakal kena pressure lagi kiboy second hammer revival equation dan joki pun hilang untuk kedua kalinya timing yang begitu manis untuk tim nasi Indonesia wah ini mulai dapetin momentum dan kebetulan momentumnya dan temponya tidak diturunkan sama sekali untuk sekarang lagi-lagi tim nasi Indonesia pegang kendali early game tapi sayangnya look seperti harus menjadi pertukaran dan juga korban di area barm lane karena emang gak memiliki banyak backup dan kebetulan itu adalah fight 2 lawan 1 kiboy pun baru hadir gak memiliki satu backupan dari flickernya juga tapi trade di area mid lane joki tumbang dengan evil killer defensive yang digunakan oleh Albert barusan Bung Radit wah ini benar-benar cepat banget sih tiga kali terpik off di dua menit berjalannya game dan bahkan lihat gimana maro cepat menghindar tapi gak terlalu lama ada backupan dari Kenji dan juga Alvo tapi blazing duit dan dibuka speedy pun dieksekusi dua member hilang happy speedy yang mengunci dua player dari tim nasi Indonesia belum berhasil mendapatkan point kill and terpain beat sekali ini memang mengenai karena cewek tapi masalahnya pertukaran juga dengan Kenji tiga member hilang dengan satu korban dari tim nasi Indonesia bro wow kendali map yang tadinya dari draft ini terlihat chip luoyi yang kita ekspektasikan akan sangat-sangat memiliki impact yang besar tapi sepertinya semua tertutup oleh kiboy sosok roamer yang bisa mengendalikan dan juga bisa mengacaukan formasi dari tim nasi Mesir bahkan sekarang invade kayaknya mereka mau coba tapi jujur untuk invade sekarang kayaknya harus hati-hati juga nih Bung Radit semenjak maro sudah mulai stand by dan kita belum mengetahui nih apakah nanti portalnya ready kembali untuk bisa melakukan counter setup karena sekarang kayaknya top lane yang AKD tuju ini bakal coba dibug siamalin lagi sama temen-temen dari tim nasi Indonesia ya kiboy di bagian belakang dan juga langsung mendorong dengan skaterhamernya tapi cewek fokus sekarang sepidi dan tumbang sudah sepidi kali ini reward motivation yang digagalkan memang menjauh dari jangkauan joki dengan duality-nya tapi somehow shortcut yang dibuka membuat momentum untuk Kenji mengeksekusi look dan di sisi lain untungnya cewek masih bisa selamat dari 4 member tim nasi Mesir yang muncul setelah tiba-tiba di bagian atas di tengah memang ada Albert yang coba untuk mendorong mid lane atau taratnya tapi saat disayangkan maro begitu cepat rotasi membuahkan satu defense maneuver yang baik untuk menyelamatkan made to red outernya dari tangan seorang Albert Roth wah jujur tadi kalau sempat lihat ya itu look kenapa tumbang tadi dia kejar-kejaran tuh lomba jogging kayak di air bottom lane sama Kenji tapi untuk sekarang setidaknya ada pertukaran yang cukup adil karena yang tumbang adalah speedy ditukar sama look jadi gold laner tukar EXP tentu disini timnas Indonesia sedikit lebih diuntungkan hanya saja gold lead-nya jujur tidak berbeda jauh dan speedy perlu di shut down dari farming-annya sehingga timnas Egypt sadar mereka harus ngecover untuk ke arah speedy-nya menciptakan space agar speedy bisa bebas untuk farming tapi mid lane akan sedikit terancam karena kiboy akan mencoba untuk melakukan zoning ke arah dari joki dan kita kali ini bisa melihat timnas Indonesia mendapatkan turret mid lane secara gratis wow itu sebenarnya efek trauma sih yang menurut aku diterima oleh joki ya karena ketika dia melihat kiboy dan muncul lagi di map dia langsung coba disinggit dia gak mau terlalu depan untuk bisa menyelamatkan juga tertariknya cukup berbahaya memang dengan timing dari kiboy apalagi sekarang kiboy masih menunggu juga implosion yang aktif memang belum ada flicker tapi somehow turtle yang ketiga pun akan menjadi milik dari timnas Indonesia hadirnya chip dengan wild walk besar dengan shortcut tapi di follow up dengan look ribut malah musikin dibuka alfonya gagal untuk mendorong kiboy disana targetnya tapi somehow kenji terlalu dalam mengejar kera cewe langsung bisa dipunis dengan tiga member yang ada di area bushana dan di sisi lain speedy yang udah kita bahas juga coba untuk mendorong memang ke arah inner turret bottom lane tapi gak ada pertukaran karena sekarang marah purple buff yang akan coba diambil oleh Albert dengan point kill tambahan yang dipegang oleh sans kali ini point kill ke sebelas untuk Indonesia wow 11 banding 4 dengan perbedaan gold yang semakin lebih jauh lagi 6 ribu gold dipegang oleh timnas Indonesia dan kali ini dengan keunggulan yang sangat-sangat berlimpah mereka mencoba untuk mendapatkan banyaknya inner threat bahkan di bagian top lane sudah pecah ini akan menjadi sebuah jendela baru agar mereka bisa membuka vision dan kiboy tapi sepertinya tidak berhasil untuk mendapatkan depannya look hanya menrigger dengan ada di remove dan implosion yang indah dari kiboy mendapatkan joki dan bahkan mendapatkan maro juga begitu juga dengan alvo yang terparah dengan ada evil quiller tiga tumbang dengan pertukaran look seorang bung radit keuntungan tidak berhenti sampai disitu saja wow ini bener-bener pressure yang begitu besar dari timnas Indonesia mereka belum mengambil Lord yang pertama tapi somehow dengan paksaan di bagian tengah tadi dua pasif dari best threat sudah hancur dari timnas Mesir membuat timnas Indonesia kita bisa untuk memaksimalkan Lord yang pertama untuk mendapatkan setidaknya satu best threat minimal di area tengah yang sudah mulai kena pokingan sedikit demi sedikit juga tapi say thanks to kiboy dengan momen implosion flicker di dalam area reboot manipulation itu yang membuahkan tiga poin karena timnas Indonesia lagi-lagi kombinasi chemistry dynamic duo sans dan juga kiboy tidak berhenti sekarang mereka sudah menuju ke area Lord Pete dengan Lord yang akan hadir di tiga detik yang akan datang tapi selama tiga detik ini ada pressure lagi dengan implosion kiboy kembali menangkap satu member disana Kenji down maru dikejar kiboy kembali masuk dengan second hammer dan poin kill kedua untuk timnas Indonesia dan bahkan kali ini look gak tinggal diam Alpo dipukulin beserta dengan adanya Lord yang free sepertinya timnas Indonesia ini cuma untuk mancing aja ngirim look ke arah bagian bawah dengan recall-recall yang hanya dia lakukan Profesor wow ini bener-bener keputusan yang lumayan tepat bisa dibilang karena emang mereka mau cari point kill dulu mereka mau make sure kalau Lordnya gak bisa dicuri oleh teman-teman dari timnas Mesir dan kali ini dengan keuntungan yang begitu berlimpah gold lead yang semakin jauh on the way 10.000 gold ini akan membuat timnas Indonesia semakin mudah juga untuk mendobrak bagaimana base to red yang ada di bagian mid lane yang sangat terbuka dan ini harus bisa dimaksimalkan sekali lagi jangan sampai over extend terjadi jangan ada pemaksaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan sehingga mereka harus mundur terlebih dahulu dan melepaskan advantage speedy dengan golden staff tapi aku merasa ini masih belum cukup bung gradit untuk bisa menghilangkan bagaimana pressure dari timnas Indonesia let's see seperti apa eksekusi untuk Lord yang pertama kali ini mereka percaya diri untuk berkumpul di area tengah dengan sadar tidak ada pasif dari base to red dengan reward yang kembali dibuka oleh sans Luke mencoba untuk membuka vision masuk ke dalam area high ground dengan satu base to red yang sudah hancur cewek membuka zaman force tapi di bagian bawah lihat gimana Albert 1v1 dengan Kenji dan sekarang masih ada 4 player yang hinggap di base dari timnas Mesir kita dengan 2 yang sudah dihancurkan menuju ke ada 3 base to red tapi sepertinya Lord yang sudah hilang membuat timnas Indonesia mau gak mau harus mundur sedikit demi sedikit jangan over extend lagi mereka masih punya waktu di Lord kedua nanti yang akan hadir di 100 detik yang akan datang tapi sepertinya mereka masih mencoba untuk memaksimalkan dengan 5 player yang ada Alpho dikirim dengan diversion heavy spinnya gagal dan Alpho membuat desain yang begitu risky sebegitu beresiko tapi untungnya masih bisa diselamatkan dengan 4 player yang ada dari timnas Mesir masuk dan implosion Kiboy 3 memory land dan 4 bagian wipeout timnas Indonesia berhasil masuk ke babak playoff ini